Dan tidak lupa salawat kerinduan, salawat cinta selalu kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Kalau bukan karena beliau kita gak kenal Allah Kalau bukan karena beliau kita gak tau sholat, gak tau zakat Kalau gak ada beliau gak ada NU lah Gak ada beliau gak ada Pak Kiai-Pak Kiai ini gak ada Bid'ah semua ini Allahumma salli wa sallim ubarik ala Sayyidina Muhammad Jazallahu anka ya Rasulullah fima jazallahu nabiyan al-ummatih Amin Rabbal Alamin Yang saya ta'zimi ketua PCNU Bekasi Betul Bekasi ini Pak? Dikit lagi Jakarta Kota Bekasi ya, ada kebobatan juga 12 tadi, kayak umat Nabi Musa gitu Jangan-jangan sifatnya kayak umat Nabi Musa lagi Ya Allah yahfaz Kiai Haji Madinah Madinah udah pindah kesini, makanya orang gak sama lagi Barakallah fi hayatikum, amin Pak Sekjen, Pak CENU, Pak Kiai Haji Luqman Hakim Sesuai dengan namanya Ja'allahullah minal hukama, amin Ra'i Suriyah Guru kita bersama Abu Yaki Haji Mir'an Samsuri Mata Allah si Hayati Ya, izin Pak Kiai Ini anak muda kurang ajar duduk di atas Dipaksa duduk Pak Kiai Mohon doanya, berkahnya selalu Ya Dan ketua LDPCNU Kota Bekasi Haji Daud Hendi Ismail Semoga urusan dakwahnya dibesarkan syiarnya Allah Jangan lupa selalu silaturahmi kepada Kiai Kiai Karena doa-doa mereka mahal Walaupun dikata-katain terima aja Da'i itu biasanya ceramain orang Diceramain gak mau Bener pake Sohe kan kita da'i, jadi kita tahu Dan ayah anda Ke Haji Nawawi Sohibul baik Beliau ini lembut sekali kalau ngomong Dan awet muda Saya 35 Mau masuk 36 Muka saya udah tua Tapi beliau 70 Wajahnya masih kayak 40 ya Alhamdulillah Semoga berkah Ayah anda ya Dan wabil khusus Semua Pejuang-pejuang Aswajah Yang memilih harakahnya Harakah nahdotul ulama Semoga dalam kolbunya ada nahdoh Kebangkitan yang sebenarnya Nahdoh kebangkitan Ulama-ulama Artinya orang yang takut Yang kenal Allah Maka kebangkitan ini Harus didasarkan kepada Ma'rifatullah Karena khasyah Takut kepada Allah Hanya dimunculkan dari Kenal Ma'rifatullah Dan kita dari kecil Sudah mendengar para Kiai Mengatakan Awaluddin Ma'rifatullah Awal beragama Ya kenal Allah dulu Awal beragama Bukan belajar Nahusorob Bukan belajar Alfiyah Bukan belajar Baca Quran Bukan Awal agama Kenal Allah Ini kita Anak-anak diajarin Berirama Baca Quran Itu nanti Eh cukup lah Ustaz Saiful tadi Yang suaranya bagus Gak bisa untuk Yang ingin suara dia Jadi Saya tadi Bingung Ini mau caranya apa Sampai kiri Saya Kiai semua Tawasulan dulu Amal Hadratus Syekh Hashim Ash'ari Eh pesan beliau Dikata Nahdoh dan ulama Ya Kata nahdoh dan Ulama Bahwa Nahdotul ulama Itu Nahdotul ma'rif Maka bernamalah Madrasah-madrasahnya L.P. Ma'rif Karena disitulah Nahdoh Bukan pada Hizib Siasi Bukan pada Partai politik Partai politik itu Otomatik Ya karena Orang kita ini Orang santai Maka Nahdohnya sekarang Santuy Ya Santuy Orang udah dulu Buat lembaga Zakat Kita baru buat Ya bener Mu'alaf Namanya Tapi daripada Gak semua sekali Lumayan Lumayan Saya dulu Pernah di lembaga Zakat Dan kita Mengerti Banyak hal-hal Yang norak Di kalangan Lembaga Zakat Buat iklan Mari Selamatkan dirimu Dunia akhirat Itu norak Itu namanya Ya Kalau buat Iklan itu Yang Yang elegan Yang gak malu-maluin Jangan eksploitasi Orang susah Foto-foto orang susah Orang cacat Jangan Gak usah Buat saja prestasi Munculkan Bikin orang percaya Namanya Trust Building Bangun Kepercayaan Yang kita sebut Psychotunas Kepercayaan orang Kepada kita itu Yang dibangun Ya Jadi Jadi gak usah Nanti datang Ke rumah orang Yang rumahnya Peot Terus difoto Dijadikan Di bahan proposal Jangan Itu norak Namanya Bergerak Itu yang Elegan Nahdotul ulama Ini Muncul Dan lahirnya Hampir bersamaan Dengan Semua pergerakan Yang ada di dunia Pergerakan Islam Ikhwan muslimin Itu muncul Di Mesir Diperkirakan Tahun Yang sama 20 Sampai 26 1920 Sampai 1926 Tidak ada kata Ittifa Jemaat tablih Sama 1920an Yang lebih awal Itu Muhammadiyah 1912 Belas Tapi waktu itu Muhammadiyah main U sama-sama kunut Sama-sama kunut dulu Tarawihnya Masih 20 Doa berjamahnya Masih sama Jadi NU Muhammadiyah dulu Belum ada Pergerakan Seperti sekarang Tapi itu Rahmat Allah Berbeda itu Rahmat Allah Ada kelompok lagi Muncul Kelompok Salafi Wahabi Di Saudi Itu Setelah Untuknya Turki Usmani Terjadi kebangkitan Mereka yang ketiga kali Jadi mereka udah gagal dua kali Bangkit ketiga kali 19 Berapa tadi 24 Mereka bangkit disana Berarti Pergerakan ini Semuanya bareng Sama HTI Itu lebih belakangan Setelah Kemerdekaan Indonesia Mereka baru muncul Hizbut Tahrir Tapi Karena memang Watak kita seneng Barang impor Pemikiran impor Kayaknya impor-impor Lebih asik Daripada kaum sarungan Paralasarung kita ini Juga diimpor Modelnya dari Yaman Kan orang Yaman yang suka Orang Yaman Dari mana pakai sarung Dari Rasulullah Bener ya Suka yang impor-impor gak Baju impor seneng Sarung impor Kopi yang impor gak tuh Dari Cina Istri impor juga Belum Uzbek Uzbekistan Marok Rokok juga Sama Tasbih juga Semuanya kita impor Apa yang asli Orisinal dari kita Salah satu yang Orisinal dari kita Adalah Nahdlatul Ulama Ya di luar ada Muhammad ya Ada Persis Itu orisinal Tinggal milih Ini kan Hadiah dari Allah Subhanahu Wata'ala Kalau di Jawa Barat Ada Apa namun Matali ulang war Saya teliti Akidah semua Kelompok ini Yang belum saya bisa deteksi Cuma satu Persis Semuanya sama Semuanya ahlu sunnah Wal Jamaah Namun Karena Nahdlatul ulama ini Tradisinya Lebih melekat Pada masyarakat Kalau udah Tahlilan Disebut NU Ya Amasarungan Tahlilan Disebut NU Saya bukan orang Sini pak Bukan orang Bekasi Bukan orang Jawa Bukan orang Sunda Bukan orang Banten Di kampung saya Belum ada dulu Orang NU Baru belakangan Masuk NU Dulu kita namanya Persatuan Terbiah Islam Ya Tapi Kiainya Buyanya kami Itu menjadi Kiai disini Lawannya Buya Hamka dulu Yang nulis Buku 40 Masalah Agama Ada yang tau Ya Abuya Kiaya Haji Sirajuddin Abbas Itu semua Masalah yang Dipersoalkan Wahhabi sekarang Kepada NU Sudah terjawab Semua sama dia Di zaman Google Belum ada Kebayang Kitab Masih mahal Beliau Baca satu-satu Baca satu ibarat Dipindahin ke kitab Satu ibarat Dipindahin ke kitab Yang dipermasalahkan Orang hari ini Tahlilan Apalagi Yasinang Torikotan Bermazhab Kesifat 20 Apa Sejarah kubur Eh Kubur Yon Ini wajah-wajah Kubur semua nih Pak Kiai Mau kita apain nih Kita semburin Pake air Ternyata Semua masalah Sudah dijawab Oleh beliau Bedanya Beliau ini Dulu aktif Di politik Buya Hangka Juga aktif Di politik Beda politik Satu Masyumi Satu PRT Atau NU Saya lupa Partai beliau Apa waktu itu Terjadilah Apa yang Kita sebut Hari ini Serangan-serangan Black campaign Buya Hangka Sebut Sirajuddin Kibas Kiyai Sirajuddin Abbas Sebut Buya Hangka Buya Hamka Tau Hamka Bahasa Arab Satu Kibas Satu Hamka Hamka Artinya Apa Al-Jahal Kebodohan Kiyai Bodoh Kibas Bodoh Juga Hamka Sama-sama Bodoh Padahal Sama-sama Orang Alim Tapi Selesai Kampanye Mereka Selesai Buya Hamka Berseberangan Dengan Saudara Angkatnya Bung Karno Jadi Bung Karno Ini Datang Ke Ayah Andanya Bernama Syih Abdul Karim Amrullah Ayahnya Buya Hamka Diangkat Jadi Anak Jadi Itu Anak Angkat Dan Yang Paling Lucu Apa Ini Gak Ngomong Partai Siapa Namanya Bu Megawati Ibunya Itu Orang Minang Darah Minang Darah Padang Tapi Orang Minang Bencinya Luar Biasa Saya Juga Heran Kalau Di Alam Hatisnya Gak Ada Kebencian Saya Saya Cuma Mengamati Aja Kok Orang Bisa Benci Bisa Cinta Kita Lihat Asbab Asbab Kok Orang Bisa Fanatis Aneh Enggak Aneh Enggak Baik Para Sahabat Sahabat Kalau Allah Kalim Ini Tidak Saya Peruntukkan Untuk Para Kiyai Tapi Untuk Orang Sama Tulap Bersama Dengan Saya Di Dalam Al-Quran Surat Fatir Yang Takut Kepada Allah Hanya Itu Disebut Tauqid Jika Di Belakangnya Ada Maka Dia Berubah Makna Menjadi Hasr Hasr Itu Dibatasi Kalau Terjemahan Inggrisnya Only Hanya Hanyalah Yang Takut Kepada Allah Ya InsyaAllah Al-Ulama Disitu Ada Alif Lam Kalau Oleh Ahli Nahu Disebut Istighrah Tapi Kalau Ahli Ma'rifat Alif Lam Disebut Alif Lam Kamali Orang Orang Yang Benar Benar Sempurna Atau Utuh Keilmuannya Mengenai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Yang Ilmunya Sempurna Orang Yang Ilmunya Sudah Lebur Dalam Ilmu Allah Nggak Nggak ada Lagi Ilmu Dia Ini Mohon Maaf Ini Kalau Masih Ada Sedikit Di hati Terbersih Saya Lebih Pinter Alfiyah Daripada Ente Udah Finar Neraka Sudah Ada Sedikit Merasa Hafalannya Lebih Bagus Lewat Antum Mau Kiyai Seribu Kali Juga Lewat Lepurkan Semuanya Dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oh Kita Dipanggil Orang Kiyai Mulak Balik Itu Kan Orang Kita Lebih Tahu Akhir Diri Kita Sendiri Itu Gelaran Orang Hati Kita Gantung Ke Fulus Atau Gantung Kepada Rabbul Rabbul Alamin Itu Kan Allah Lebih Tahu Dan Kita Lebih Tahu Maka Jangan Tertipu Dengan Gelar Gelaran Saya Dah capek Cari Gelar Sampai Doktor Saya Jabanin Gak Ada Berasa Apa-apa Malah Sombong Untung Bertemu Guru-guru Mursyid Mulia Dihabisi Itu Gelar Dihabisi Gelar Buya Ente Buaya Maka Bagaimana Caranya Supaya Ada Kebangkitan Rohani Rohani Mesti Berpulang Kepada Yang Mehembuskannya Maka Bagi Ahli Ma'rifatullah Kalimat Innalillahi Wa'ina Ilahi Raju'un Bukan Proyek Wah Proyek Yasinan Maklum Karena Beberapa Geng Gak Mau jadi PNS Jadi Proyeknya Harus Cari Yang Lain Coba Masih Ingat Waktu Delta Kemarin Orang Mati Setiap Hari Bisa 5-10 Bisa 15 Kuat Baca Innalillahi Dengan Irama Menakutkan Itu Innalillahi Wa'ina Ilahi Raju'un Itu Cukuplah Bacanya Biasa Biasa Itu Pelajaran Hebat Bagi Kita Kalau Ngasih Pengumuman Kematian Gak Usah Lebay Biasa Saja Kita Udah Ketakutan Ditambah Dengan Suara Begitu Itu Jantung Tambah Copot Orang Yang Terpapar Corona Tambah Jantungan Mati Mendadak Langsung Jadi Dia Mati Bukan Karena Covid Mati Karena Pengumumannya 7 Kali Bagi Alhim Marifatullah Innalillahi Wa'ina Ilaha Ruji'un Itu Bukan Kata-kata Yang Menakutkan Itu Kata-kata Yang Menghibur Kita Ini Kan Milik Allah Kayak Hadirin Ngomong Kami Kita Ini Kan Orang MU Bangga Enggak Sekarang Antum Menyebut Innalillahi Kita Ini Kan Milik Allah Kurang Bangga Apa Enggak Bangga Innalillahi Kalau Kita Milik Allah Bukan Milik Kiyai Bukan Milik Diri Kita Juga Suka Suka Allah Kasih Corona Mosok Allah Kasih Merana Itu Suka Suka Dia Innalillahi Wa'ina Ilahi Raju'un Kita Akan Berpulang Kepadanya Yang Merantau Kalau Orang Bekasi Kan Ada Yang Merantau Ada Yang Merantau Ini Ada Wajah Merantau Ini Yang Merantau Ingin Pulang Kampung Benar Tiba-tiba Tiba Ada Orang Bayarin Tiket Seneng Nggak Seneng Mau Sekarang Diumumkan Wa'ina Ilahi Raju'un Kita Akan Pulang Kepada Allah Nggak ada yang Seneng Takut Karena Antum Datang Allah Pakai Amal Makanya Takut Orang Nggak Masuk Sorga Dengan Amalnya Nggak Ada Orang Masuk Sorga Dengan Hafalannya Nggak Ada Orang Masuk Sorga Kenapa Asbeh Banyak Nggak Ada Orang Masuk Sorga Karena Yang Punya Sorga Kenal Dia Antum Dikenal Allah Nggak Makanya Fazkuruni Azkurukum Ingatlah Aku Nisjaya Aku Ingat Engkau Saya Sering Bertanya Duluan Mana Yang Ingat Allah Apa Kita Beneran Ingat Aku Aku Ingat Engkau Fazkuruni Azkurukum Kapan Allah Ingat Kita Kalau Kita Ingat Dia Nah Sekarang Kita Kejar Ini Saudara-saudara Saya Ini Ada yang Ingat Allah Kayak Gimana Nggak Ada Ingat Allah Kayak Gimana Bentuknya Nggak Ada Kalau Ada yang Ahli Mantik Bisa Langsung Jawab Pertanyaannya Salah Allah Tidak Ber Bentuk Ada yang Bisa Ingat Allah Ini Hanya Bisa Ingat Sesuatu Yang Ada Rupa Dan Bentuk Tempat Dan Waktu Allah Tidak Berlaku Padanya Tempat Ruang Dan Waktu Maka Allah Tidak Bisa Dinyat Pagai Ini Itu Sebabnya Orang Belajar Ilmu Ilmu Kebatinan Gila Karena Dia Tidak Mengikuti Kaedah Ahlu Sun Natiwal Jamaah Bahwa Allah Tidak Ada yang Serupa Dengannya Dia Bukan Sesuatu Yang Dihukumi Waktu Kepadanya Tempat Kepadanya Maka Jangan Jangan Berzikir Pake Ini Capek Solat Pake Ini Pasti Kemana Mana Tanya Tanya Tia Ini Dari Ujung Sun Sampai Ujung Sini Khusu Dan Khusut Beberapa Orang Kalo Mau Khutbah Lagi Solat Itu Lagi Menata Mau Nyampain Apa Solat Sunat Ingat Nya Ba Ingat Mau Bicah Hadis Apa Antum Nyembah Allah Atau Nyembah Tekst Itu Nastapa Parahiyah Yang Gak Kenal Allah Tapi Kuburu Dipanggil Orang Kiyah Kan Kasian Begitu Kita Mau Dibawa Kepada Allah Tapi Yang Bawa Kita Gak Tahu Jalan Kepada Allah Mau Dibawa Kemana Umat Gak Masuk Kepada Ayat Siapa Yang Lebih Baik Daripada Orang Yang Mengajak Kepada Allah Ini Jalan Kala Gak Tahu Tahu Cuma Wirit Hitung Hitung Wirit Hitung 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 Lidah Yang Keluh Rajah Yang Dipasang Di Badan Itu Hilang Nanti Itu Jangan Jangan Yang Begitu Itu Salah Jalan Itu Ya Maka Mohon Maaf Nih Para Aktivis Rajah Rajahan Tuh Di luar Banyak Banser Yun Aneh Kireng Aneh Gak Kenerti Antumpunya Ini Teman Teman Walaupun Wajahnya Wajah-wajah Horror Itu Sensitif Laporan Terus Ini Banser Kenapa Banyak Rajah Ini Bu Ya Lu Aneh Bilang Bukan Panglima Gimana Aneh Mau Tanya Mantung Kita Ini Khalifah Allah Gak Di Muka Bumi Masa Antung Takluk Huruf Takluk Huruf Berarti Kita Bukan Khalifah Gantung Memak Keris Memak Tulisan Gantung Mecincin Bukan Cincin Saya Beda Jangan Gantung Disitu Ya Maka Ini Ada Harapan Bansernya Mau Ikut Ngaji Ya Kalau Mau Sakti Dekati Yang Maha Sakti Kalau Mau Hebat Dekati Yang Maha Hebat Jangan Jadi Orang Hebat Jangan Jadi Orang Sakti Wirit Sekian Bisa Begini Iya Terus Bedanya Ente Sama Orang Ahli Dunia Apa Dan Orang Begitu Ta'ibah Abadan Dia Akan Lelah Sepanjang Umurnya Sampai Matinya Lelah Yang Paling Lucu Wirit Jalbur Rizik Itu Paling Lucu Yang Nijazahin Zikirnya Serap Dompetnya Nih Anijazin Ente Wirit Jalbur Rizik Biar Rizikinya Akeh Buahnya Tapi Hidup Dia Semsara Berharap Mahal Daripada Ijazah Ya Salam Ya Halal Cuma Ya Mohon Maaf Nih Pak Kya Mau Sampai Kapan Kita Begitu Terus Nggak Berpulang Nini Ruh Kepada Allah Terhalang Oleh Jimat Jimat Oleh Rajah Raja Terhalang Oleh Wirit Yang Tidak Diperuntukkan Kepada Sang Penurun Warid Itulah Kenapa Dulu Guru Guru Kita Ngotot Ngajarin Kitab Hikam Supaya Orang Berhenti Daripada Mengejar Wirit Kepada Menyadari Warid Apa Beda Wirit Dengan Warid Nggak Ada Wirit Kalau Nggak Ada Warid Wirit Itu Hitungan Zikir Orang Bisa Berzikir Karena Warid Dari Allah Sudah Turun Apa Arti Warid Anugerah Rohani Turun Jangan Dibalik Berarti Nggak Kenal Allah Karena Allah Turunkan Warid Itulah Yang Disebut Fazguruni Azgurukum Kata Dia Nanya Kapan Allah Ingat Engkau Di Saat Engkau Ingat Allah Itu Tanda Allah Lagi Ingat Engkau Itu Tandanya Maka Jangan Bergantung Kepada Huruf Bergantung Kepada Allah Yang Menurunkan Sang Huruf Huruf Itu Kayaknya Ada Yang Tersungging Aneh Bukan Lagi Nyinggung Antu Pengen Ngajak Terbang Mi Roch Jangan Muter Muter Di Bumi Aja Mati Nanti Gentayangan Serius Saya Ngomong Serius Orang Yang Meninggal Dengan Karakter Emosi Nanti Wajahnya Diganti Allah Jadi Guguk Enggak Jadi Manusia Ruhnya Naik Ke Atas Ditolak Mau Turun Udah Mati Tapi Bukan Jadi Hantu Gedayangan Enggak Dia Nanti Datang Ke Siapa Datang Ke Siapa Enggak Diterima Maka Ini Sudah Terjadi Disorientasi Ilmu Ma'rifatullah Ini PR Padarnya LDN Cucok Namanya Sakti Lagi Haji Daud Orang Sakti Daud Itu Saking Saktinya Enggak Sadar Itu Logam Begini Gini Gini Aja Kayak Permen Enggak Perlu Pakai Rapal Rapal Cukup Cukup Nabi Daud Ingat Rabu Daud Disebut Sejarah Nama Allah Berubah Dia Enggak Lihat Itu Logam Dia Lihat Logam Itu Ciptaan Allah Saya Khalifatullah Begitu Kata Daud Jadi Mereka Pakai Ma'rifat Itu Yang Permanen Itu Kenal Allah Rajah Enggak Permanen Jimat Enggak Permanen Jimat Itu Bahasa Arab Tamimah Apa Arti Tamimah Pelengkap Berarti Orang Yang Pakai Jimat Itu Orang Kurang Ma'af Pak Ya Produsen Jimat Ya Saya Juga Jago Buat Jimat Dulu Saya Buat Jimat Kerjaan Saya Ya Udah Tobat Saya Udah Kita Aduh Jimat Juga Boleh Jimat Mana Yang Lebih Sakti Cukup Pakai Titik Antum Pakai Seribu Huruf Boleh Tapi Mana Yang Lebih Sakti Boleh Tapi Untuk Apa Ujung Ujung Sombong Sombong Dan Somong Kita Tobat Bukan Dari Huruf Itu Kita Tobat Kita Tobat Dari Rasa Yang Disebabkan Oleh Ilmu Itu Nah Ini Tolong Dipisahkan Ilmu Tadi Jais Boleh Tapi Efeknya Yang Tidak Boleh Orang Main Api Kebakar Main Depus Luka Antum Main Sihir Kena Santet Antum Main Pelet Kena Salah Satu Keluarga Jantar Coba Hukum Alam Sudah Sihir Bukan 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 Baik Dia Lihat Dan Itu Tidak Pakai Fa Kairan Yara Syar Yara Kontan Dalam Bahasa Arab Itu Tidak Ada Huruf Penghubungnya Kamu Buat Baik Langsung Kamu Lihat Hasilnya Kamu Buat Buruk Langsung Kamu Lihat Hasilnya Jadi Hukum Karma Itu Bagi Kita Kontan Kita Bukan Ikut Agama Sebelah Emang Ada Di Kita Ya Maka Untuk Membangkitkan Mengembalikan Kepada Khidtah Maka Kembalilah Kepada Khidtah Hadratus Syekh Hasil Ash'ari Ini mau Tanya Hadratus Syekh Nyebarin Ilmu Rajah Nggak Ngajarin Debus Apa Yang Diajarin Beliau Beliau Seperti Rasulullah Mengatakan Aku Hanya Diutus Sebagai Mu'allim Mu'yassir Guru Yang Mempermudah Murid-muridnya Bukan Aning Nyindir Orang Puasa-puasa Sahar Apa Keput Wirit Puasa Itu Mempersulit Tapi Bagus Biar Tau Keberkahan Satu Wirit Didapat Dengan Pu Puasa Cuma Kalau Rasulullah Nggak Bisa Didiskon Didiskon oleh Beliau Kalau Kiai Bisa Dipersulit Ngapain Orang Orang Dapat Zikir Hasbun Allah Wakil Tanpa Puasa Dia Dipuasain Bagus Biar Barokah Cuma Murid-murid Yang Belum Biasa Riyadh Jiper Mundur Adik Akhir Zaman Ini Sudah Akhir Zaman Kenapa Kita Sebut Akhir Zaman Yang Batil Sudah Dianggap Hak Yang Nggak Alim Sekarang Nggak Alim Bener Udah Capek-capek Orang NU Buat LP Marif Tiba-tiba Ada Orang Dikasih Gelar Kiyai Tanpa Pernah Nyantri Gimana Coba Sohe Pakai Ridho Nggak Pakai Pakai Ridho Nggak Pakai Aneh Nggak Ridho Pakai Kita Nggak Ridho Ada Orang Dapat Gelar Bu Ya Sheikh Kiyai Gus Tapi Nggak Nyantri Nggak Ridho Kita Tapi Ini Faktanya Benerlah Kata Rasulullah Dalam hadis Ibnu Majah Di akhir zaman Banyak Kebohongan Kebohongan Yukazzabu Fihassadiku Yang Jujur Dianggap Bohong Yang Bohong Dianggap Jujur Yang Alim Dianggap Jahil Yang Jahil Dianggap Alim Kalau Dibsyotakbir Wah Itu Orang Alim Keren Amat Ini Kembali Kepada Ayat Tadi Al Ulama Ulama Ini Orang Orang Yang Alim Dillah Al Ulama Inilah Karena Dia Alim Dillah Dengan Apa Kita Alim Bukan Dengan Otak Maka Coba Lihat Orang Orang Kampus Ujung Ujung Dia Ngaji Kiyai Karena Di kampus Tidak Diajarkan Kenal Allah Di kampus Hanya Diajarkan Teori Tentang Allah Saya Waktu S1 Dulu Konsentrasinya Tasawuf Akidah Mafil Sapat Di Luar Darusunah Yang Tersebut Pak Kiyai Tadi Itu Hadis Empat Konsentrasinya Dulu Belajar Tasawuf Tapi Tasawuf Teori Pas Udah Tamat S2 Mengong Gimana Rasa Bertuhan Ulang Lagi Ke kampung Berajar Kepada Guru Guru Saya Tidak Tidak Tapi Kalau Beliau Mengajarkan Zikir Kolbu Kita Bergetar Di Kampus Kitab Berjilid Jilid Tidak Satupun Bikin Getar Malah Bikin Sombong Gue Hatam Di Kitab Gitu Dulu Jadi Al-Ulama Inilah Fungsi Aliflam Di situ Makanya Nama Allah Itu Pakai Aliflam Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ngantuk Yang ngantuk Kayaknya punya Rajah Di badan Nggak kuat Nggak kuat Iya Panas Panas Dingin Gitu Ulama Dulu Kenapa Mereka Berani Padahal Nggak Punya Banser Ulama Dulu Nggak Punya Rijal Ansor Nggak Punya Ansor Bener Nggak Nggak Ada Rijalul Goib Rijalul Goib Rijalul Goib Itu Wali Rijalul Goib Itu Langsung Bayat Nabi Hidir Ulama 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 Ahlu Sunnah Dulu Bergerak Itu Dibimbing Nabi Allah Khidir Makanya Bintangnya Berapa Itu Bintangnya Itu Dari Beliau Itu Bintangnya Simbol Simbolnya Dari Beliau Semua Itu Maka Bagi Ulama Ahlu Sunnah Ijma Bahwa Nabi Allah Khidir Hayyan Masihi Masih hidup Kata Kawan Mana Dalilnya Akhir Gitu Bener Mana Emang Kalau kita Kasih Dalilnya Dia berubah Kita Udah Kasih Dalil Yassinan Dia Gak Percaya Kan Kita Kasih Dalil Tahlilan Percaya Gak Dia Kita Kasih Dalil Tawasul Percaya Gak Dia Kita Kasih Dalil Tabaruk Percaya Gak Gak Percaya Apalagi Aneh Kasih Dalil Nabi Khidir Bisa Gila Jadi Mereka Yang Ingkar Gak Perlu Pake Dalil Gak Perlu Pake Dalil Karena Mereka Tidak Berubah Dengan Dalil Berubah Itu Hidayah Hidayah Itu Karena Akhlak Maka Kita Yang Ahlu Sunnah Harus Lebih Berakhlak Dari Mereka Ya Sering Sering Ajak Mereka Ngopi Mereka Kan Anti Hisap Jadi Mereka Puasa Puasa Dulu Hisap Jangan Debat Mulu Gak Berubah Aneh Aneh Udah Dari Tahun Kapan Da'wah Debat Terus Mereka Butuh Apa Dari Umur Kita Masih 18 Tahun Aneh Udah Debat Sama Mereka Dalil Dalil Semuanya Udah Di Kepala Dalil Tawasul Dalil Tabaruk Dalil Ziarah Kubur Dalil Mengirim Pateha Semuanya Udah Di Kepala Umur 18 Tahun Aneh Sudah Hafal Itu Empat Bulan Ngaji Maki Alim Mustafa Ya'kub Almarhum Kita Buka Semua Yang Dalil Dalil Pulang Saya Ketemu Orang Tamat Timur Tengah Udah Empat Tahun Jurusan Hadis Dia Hapal Hadis Yang Kita Hapal Berubah Enggak Sampai Sekarang Dia Sampai Sekarang Dia Mengatakan Tawasul Bida Sampai Sekarang Dia Bilang Serajudin Kibas Enggak Ada Apalagi Kalau Antum Suka Bilang Al-Fatiha Bagi Dia Al-Bida'ah Enggak Enggak Percaya Udah Capek Kita Nulis Kitab Nulis Buku Dari Dulu Maka Saya Berhenti Nulis Nulis Tentang Itu Udah Yang Ada Jika Posting Udah Enggak Nulis Kalau Nulis Nulis Ilmu Ma'rifatullah Yang Bikin Ruhani Kita Naik Fassabikul Khairat Kita Berlomba Aja Berinlah Orang-orang Mau Debat Debat Bahsul Masail Cari Cari Masalah Bener Pakai Terjemahnya Gitu Bahsul Cari Cari Masail Masalah Soheh Suka Cari Cari Masalah Ini Pengalaman Kita Dimana Mana Enggak Ada Berubah Enggak Berubah Dengan Apalagi Sekarang Mereka Mereka Itu Sudah Tidak Baca Fatul Mu'i Apalagi Mantan Takrid Apalagi Mantan Korid Sudah Tidak Baca Selalu Ngomongnya Soheh Bukhari Soheh Soheh Bukhari Kita Kasih Dalil Kitab Sebelum Imam Bukhari Lahir Ngomong Dia Imam Ibnu Mubarak Wafat Tahun 180 Atau 81 Imam Bukhari Lahir 194 Belum Lahir Kita Pakai Kitab Ibnu Mubarak Untuk Mengkritisi Mereka Bik Bingung Usut Punya Usut Saya Kemudian Telitilah Ngecek Orang Yang Ngaku Ngaku Pakai Sunnah Sunnah Ini Dia Benar Gak Katam Kitab Sunnah Ternyata Soheh Bukhari Satu Bap Aja Gak Katam Kitab Bula Ilm Kitab Ilm Aja Gak Beres Apalagi Kalau Masuk Kitab Iman Kalaupun Baca Dia Gak Membaca Sanat Dia Tidak Membaca Istidlalnya Jadi kita Percuma Debat Maka Warid Anil Jahilin Berpalinglah Dari orang Yang tidak Mengerti Yang Jahilin Orang-orang Yang Jahil Gak 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 Usahlah Debat Bagi Mereka Ini Saran Saya Orang-orang Nahdiin Bekerja Jadi Mu'alim Mu'alim Jadi Panglima Panglima Jadi Laskar Jadi Laskar Jadi Apa Terserah Antum Yang penting Berbuat Kalau Kita Gak Bisa Kita Jadi Jamaah Paling Enak Jadi Jamaah Gak Repot Jum Berapa Setengah 12 Satu Kali Ada Orang Doktor Dia Seorang Doktor 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 Gak Tenggung Tanggung Di Temur Tengah Di Alazar Mendebat Saya Masalah Tabarruk Ngambil Berkah Baik Dengan Cara Cium Tangan Ngambil Air Bekas Buru Kata Dia Ini Syirik Besar Wah Duga Ini Mushirikun Suma Berhala Kayaknya Pak Paling Laku Airnya Pagi Bekas Pak Pasti Diperubutin Banser Pengen Sakti Tapi Kalau Mereka Minum Air Pak Ilang Kesaktian Lontur Semua Obat Saya Tanya Ente Tau Dari Mana Ini Syirik Kata Dia Kami Debat Pake Bahasa Arab Rasulullah Dan Sahabatnya Tidak Melakukannya Ente Tamatan Timur Tengah Ya Oke Nabi Bukhari Kitab Al-Hajj Ada Kitab Al-Wudhu Ada Kitab Al-Ilim Ada Kitab Al-Hajj Amal Wudhu Aja Kira Ambil Nabi Jika Berwudhu Itu kan Wudhu Dituangin Sahabat Gak Kayak Antung Kerannya Dibuka Habis Habis Itu Bidah Itu Serius Saya Ngomong Dibukanya Dikit Dikit Sahabat Itu Menuangkan Ke Nabi Untuk Muka Satu Kali Tua Tiga Kali Tua Indonesia Negeri Banyak Air Akhir Banjirlah Bekasi Gara Gara Air Wudhu Itu Yang Berlebihan Percaya Percaya Antung Kurangin Pakai Air Wudhu Yang Berlebihan Banjir Berkurang Karena Itu Temannya Setan Cobain Aja Antung Mikir Paling Saya Doang Yang Ngeluarin Air Segini Ada Berapa Orang Dan Semuanya Mikir Paling Saya Doang Dan Sehari Lima Kali Antung Buat Begitu Berapa Kubik Berapa Ribu Liter Itu Air Numpuk Di Tanahnya Orang Bekasi Wajar Bukan Kiriman Orang Bogor Itu Bukan Rasulullah Kalau Wudhu Itu Airnya Kan Bekasnya Netes Kebawah Itu Tidak Satupun Tetesannya Jatuh Ke Bumi Tetesannya Diperbutkan Semua Sahabat Rasulullah Dan Mereka Ketika Perebut Udah Tidak Kaya Orang Apa Ya Bingung Kita Nyebutnya Dalam hadis Dikatakan Fakadu Fakadu Ayyaktatilu Hampir Hampir Mereka Saling Bunuh Bunuhan Berubut Berubut Ingin Dapat Bekas Nabi Nabi Punya Dosa Dosa Pake Punya Dosa Kita Kalau Cuci Muka Yang Turun Dosa Bener Sohe Pake Abu Ya Bener Soh Kata Beliau Sudah Ditaus Berhadapan Nama Ketua Ro'i Surya Kita Kalau Nyuci Muka Yang Turun Dosa Kalau Rasulullah Jika Mencuci Mukanya Yang Turun Apa Nurun Ala Diambil Oleh Sahabat Rasulullah Satu Yang Gak Dapat Ambil Pipi Temannya Jadi Mereka Dapat Gini Mukanya Yang Gak Dapat Muka Semuanya Semuanya Dulu Gak Ada Corona Semuanya Pengen Dapat Keberkahan Syirik Ternyata Mereka Salah Faham Tentang Tabarruk Karena Gak Kenal Allah Dengan Hak Ma'rifah Kenal Cuma Nama Kenal Cuma Dalil Belum Kenal Dengan Sang Madlul Yang Didalil Kan Siapa Saya Kalau Bilang Air Ini Berkah Syirik Bagi Mereka Syirik Berkah Cuma Dari Allah Itu Namanya Ontologis Bahwa Segala Keberkahan Bersumber Dari Allah Diturunkan Dimana Mata Saya Baca Hadis Itu Bil'arab Ya Kita Baca Ini Tiba-tiba Dia Diam Terus Untuk Hadar Khoslin Nabi Ini Khusus Buat Ente Buat Dalil Sendirinya Buat Mazhab Sendiri Aja Mazhab Khosi Mengkos Khoskan Yang Tidak Dikhoskan Ulama Adakah Dalam Penjelasan Ulama Ini Khoslin Nabi Buktinya Dihadis Itu Sahabat Yang Gak Dapat Maka Dia Ambil Tangan Sahabat Yang Ambil Air Atau Pipinya Dan Dia Kemudian Tempel Jadi Antum Dulu Kalau Hidup Di Zaman Rasulullah Barisan Terdepan Ngambil Air Itu Bonyok Pulang Pulang Bonyok Megang Semuanya Kita Karena Tau Kita Bukan Sahabat Barakat Kita Berterima kasih Mbak Banser Sama Teman Teman Yang Awal Dupang Pegang Kita Tau Kita Bukan Sahabat Barakat Di Dalam Ini Satu Milinya Satu Maksiat Bukan Lebih Gak Pantes Orang-orang Tabaruk Dengan Kita Maka Sampai Sekarang Saya Gak Berani Tahnik Gak Berani Tapi Kalau Orang Minta Doain Saya Gak Berani Kalau Pake Boleh Beliau Sudah Lama Main Di Alam Itu Ini Contoh Contoh Bahwa Yang Benar-benar Mengamalkan Apa Yang Diamalkan Sahabat Yaitu Orang-orang Aswajanah Nanti Coba Bantu Melihat Sekarang Yang Betul-betul Percaya Bahwa Pewaris Para Nabi Ini Ada Keberkahan Dalam Hidup Mereka Ada Keberkahan Di Sisa-Sisa Mereka Itu Cuma Santri Kalau Enggak Santri Enggak Percaya Makanya Santri Santri Adabnya Bagus Kepada Kian Kita Lihat Dimana-mana Santri Santri Bagus Adabnya Berakhir Namun Biasanya Walaupun Santri Adabnya Bagus Kalau Orang Sedang Cinta Seperti Sahabat Yang Sangat Cinta Kepada Rasulullah Kadang Mereka Lupa Dengan Adabnya Saking Cintanya Dan Rasulullah Pun Memaafkan Ketika Beliau Jalan Di Bathak Belajar Di Bathak Itu Sebelum Kemekah Ada Tempat Namanya Bathak Sampai Disana Rasulullah Disambut Oleh Para Sahabat Dan Mereka Memegang Semua Tangan Rasulullah Ada Yang Bisa Megang Ada Yang Cuma Kepalanya Gini Semuanya Berkumpul Untuk Rasulullah Itu Susah Itu Kayak Banser Susah Maka Antum Fathahnya Keempat Sohabat Tawassulnya Kepada Empat Sohabat Wabil Khusus Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Itu Wabil Khusus Karena Itu yang Dilakukan Dulu oleh Para Ashab Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kembali Kedepan Tadi Yang Benar-benar Kenal Allah Itulah Yang Benar-benar Takut Kepada Allah Mereka Para Ulama Maka Kita Doakan Para Ulama Ulama Kita Semoga Mereka Diberkahi Hidupnya Dipanjangkan Dalam Taat Dipanjangkan Dalam Ma'rifat Dipanjangkan Dalam Kebarakah Amin Para Guru Doakan Para Guru Lakukan Seperti Yang Lakukan Oleh Imam Ahmad Kata Beliau Tidaklah Aku Melewati Salatku Kecualaikum Doakan Guruku Syafi'i Mari Doakan Guru Guru Kita Al-Fatihah Al-Fatihah Mohon Ma'af Dari Saya Lebih Kurang Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Mungkin Tidak Perlu Salaman Karena Saya Bukan Orang Ahli Barokat Amapak Kia Salaman Mohon Langsung Pamit Ke Purwakarta Mohon Doa Selalu Dan Saya Siap Membersamai Aswajah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh